Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Pecinta Tanaman Saya ingin berbagi cerita dan pengalaman Tentang tanaman melon ini yang gagal Sayang sekali daunnya rusak seperti ini Padahal kemarin itu sangat subur sekali Dan sekarang menjadi rusak seperti ini Ini juga rusak semuanya Gagal sekali dari 100 tanaman ya Kurang lebih tinggal 30an ini Dan ini juga pertumbuhannya tidak maksimal Saya lihat sana Ini rusak Dan ini mati karena fusarium Fusarium bisa kita atasi sebenarnya Dikarenakan dia tidak terlalu banyak memakan Korban ya Memakan korban atau Tidak terlalu banyak Terusakannya Tapi yang Kemarin saya abaikan itu ini Ini yang seperti ini Ini saya juga tidak tahu ini apa namanya Ulat penggere daun kah atau apa Ini yang pasti sudah saya lakukan Insektisida berbagai macam cara Namun Serangannya terlalu masif ya Jadi Daunnya itu terlihat Jelek Dan ini juga yang sangat mengganggu itu Kutu kebul Kutunya itu terbang-terbang dan kecil-kecil Ini sangat mengganggu sekali Untuk tanaman melon Jadi Pesan saya Jika menanam melon Jika ada serangan hama Sedikit pun harus Cepat kita atasi ya Jangan kita Anggap remeh Jadi kalau kita anggap remeh Akhirnya seperti ini Yang kemarin tanamannya Subur Seperti ini Seperti ini ya Seperti ini Subur segini Dan sekarang Hancur Lebur seperti ini Dan hancur seperti ini Aduh Ini kegagalan ya Ya Ini sebagai Pengalaman ya Sebagai pengalaman Kedepannya Agar tidak Meremehkan yang namanya Hama Ataupun Pemumpukan Jadi semoga Kedepannya nanti Saya akan Lebih berhati-hati Dan Antisipasi Kejadian Seperti ini ya Ini Pokoknya daunnya Hancur semuanya Dan Buahnya juga Tidak Terlalu besar ya Nah ini Disini juga Saya jelaskan Untuk Teman-teman yang Masih pemula Dan saya juga Masih pemula Sebagai Pengalaman ya Untuk membuahkan melon itu Kita cukup Dari Tangkai Ke Enam Sampai Kesembilan Itu Dominan Bagus Nanti Jadinya Jadi dari Enam itu Ataupun Kalau ada yang Bagus Di Tangkai Kelima Itu Buahnya sudah Bagus Itu aja Yang dipelihara Jadi Jangan sampai Kita memelihara Tangkai Empat Belas Atau Lapan belas Baru kita Pelihara Buahnya Buahnya itu Tidak akan Maksimal ya Tidak akan Bagus Dan Net-netnya juga Dia tidak Sempurna Seperti ini Saya kasih contoh Nah Nah ini Ini di Kurang lebih Di 14 ya Ini di 14 Tangkai Dan hasilnya Seperti ini Hasilnya Netnya juga Tidak Sempurna Beda dengan Yang Dicabang Ke 6 ya Ke 6 Atau Ke 8 Ke 9 Netnya itu Sempurna Seperti ini Netnya Sempurna Seperti ini Dan bisa Dipastikan Kalau Netnya Sempurna Ya Buahnya juga Nanti akan Menjadi Manis Ini gagal Setotal Totalnya Gagal Jadi kita Ambil Pelajaran Kedepannya Agar Tidak Terlalu Meremehkan Yang namanya Hama Tidak meremehkan Hama Jadi kita Harus Intensif Ya Apalagi Untuk Semut-semut Itu Sebenarnya Dia membantu Untuk penyerbukan Tapi Di sisi lain Dia Juga Merusak Dia Membuat Seperti Kutu ya Kutu-kutu Kutuan itu Sebabnya Dari Semut itu Dan Membuat Kucuk Menjadi Keriting Itu salah satunya Disebabkan oleh Semut yang Bergerombol Oke Mungkin Video kali ini Cukup Sampai Disini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh